Intro Sidang sengket hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Samosir digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar penjelasan permohonan para pemohon. Daniel Febrian, kuasa hukum pasangan calon idealis mandaci Suzuna Lunduru, mengatakan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto, bahwa pasangan calon Hilary Suduha Firman Giawa telah melakukan pelanggaran politik uang dibuktikan dengan adanya keputusan bawah selunias yang merekomendasikan disekualifikasi terhadap pasangan Hilary Suduha Firman Giawa. Selain itu, pemohon menilai pasangan Hilary Suduha Firman Giawa yang merupakan petahana telah melakukan pengerahan aparatur sipil negara, kepala desa, guru bantu senia selatan untuk mendukung pasangan tersebut. Atas pelanggaran itu, pemohon mengungkapkan bahwa selu juga telah mengeluarkan rekomendasi dan ada teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Sementara dalam sengketah hasil Pilkada Kabupaten Samosir, kuasa hukum pasangan calon Rapi Din Simbolon Juang Sinaga, Paskaria Tombi, mengatakan bahwa calon Bupati Fandiko Timotius Gultom yang berpasangan dengan Martuasi Tanggang tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak melengkapi dokumen telah memenuhi kewajiban pajak yang harus dipenuhi ketika mendaftar sebagai pasangan calon Pilkada. Selain itu, pemohon juga menilai ijazah yang diajukan calon Wakil Bupati Martuasi Tanggang adalah palsu. Dalil pemohon lainnya adalah praktik politik uang yang dilakukan pasangan Fandiko Martua. Menurut pemohon, praktik politik uang itu dilakukan pasangan Fandiko Martua sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon Pilkada dengan cara membagi-bagikan bingkisan dan beras, politik uang lainnya yang dilakukan Fandiko Martua adalah dengan memberikan uang panjar kepada warga dan uang tersebut akan didonasi kemudian. Sementara itu terhadap penarikan kembali permohonan sekitah hasil Pilkada Kabupaten Nias, kuasa hukum pemohon menyampaikan konfirmasinya melalui persidangan online. Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan.